Intro Menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah yang tinggal menghitung hari, para pedagang hewan kurban di Kabupaten Kuningan mulai bermunculan. Salah satunya ada di Jalan Eyangmori, Kelurahan Awiranangan Kabupaten Kuningan yang merupakan milik Kang Yayan. Kang Yayan menamai lapak hewan kurbannya yaitu Kabaru. Yang menarik, di lokasi tersebut, hewan kurban dijual secara timbang hidup dengan rata-rata harga Rp65.000 per kilogramnya. Menurut Yayan yang telah menekuni berjualan sapi sejak 10 tahun yang lalu, permintaan akan hewan kurban selalu meningkat setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Kang Yayan mengakui stok yang dimilikinya adalah sekitar 140 ekor sapi, jangkauan penjualan hingga DKI Jakarta dan luar kota lainnya. Ia mengaku mengambil sapi-sapi tersebut dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sapi lokal dari Kabupaten Kuningan. Kalau stok dari hamin 45 hari sampai dengan 140 ekor. Pengambilan ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, serta lokalan dunia. Kesehatan dan kualitas kan nomor satu, sapi ya wajib sehat dan kualitas ini kualitas unggulan. Jawa Tengah, jenisnya jenis sapi kacang campur dengan sapi madura, tulangnya kecil, dagingnya banyak. Rata-rata mulai dari 200 kg timbang hidup sampai dengan 600 kg. Kebanyakan konsumen yang ini kebanyakannya yang 350 kg yang terjang laku. Dibuktikan kiloan. Nah itu untuk penghitung bahwa dari timbang hidup ini rata-rata 40% jadi daging. Minimal itu aman. Jadi kalau 400 kg, ya 40% sekitar 180 kg. Daging murni. Bagi yang berminat, silakan datang ke lapak kabaru yang berada di Jalan Eyangwuri, Kelurahan Awirarangan, Kabupaten Kuningan. Atau bisa melalui nomor handphone 081-2240-15450 dengan harga terjangkau. Dengan Subarnas, saya Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengabarkan. Terima kasih telah menonton!